selamat pagi kawan-kawan ini akan saya tunjukkan yang pernah kita potong pucuk ya untuk alpukat yang kita coba praktekan membuat cabangnya kanan kiri bisa seimbang ya seperti ini ya perkembangannya ini bekas potongannya kita lihat ya seperti ini ya bekas potongannya nah itu ya kan kawan-kawan ya batangnya cepat ya besar ya lihat nih sangat cepat kawan-kawan tingginya pun sangat signifikan ya nah bisa kita lihat ya seperti ini tingginya nah seperti ini ya kan kawan-kawan bisa dilihat ya tinggi ya seperti apa dan cabangnya merata ya kan kawan-kawan ya tuh lihat kanan kiri sama apabila tidak sama kita pangkas lagi nah seperti ini ya pembentukannya sangat cepat perkembangannya bagus seragam dia ya keluar cabangnya sama dengan yang sana untuk batangnya untuk batangnya sendiri bisa dilihat ya itu ya ini kok menurut saya tidak lama lagi nih berbuai nih kita lihat keliling ya nah seperti ini perkembangannya seperti itu ya kan kawan-kawan ya jadi untuk pembentukan cabang alpukat kok menurut saya ya bisa kita bentuk ya dari sedini mungkin ya kita potong dia agar keluar cabang potong bawah tuh keluar-luar cabang kita biarkan sampai atas kita potong lagi sama tinggi keluar lagi cabang yang ke sampingnya sama hasilnya sama ini ya dikas potongan yang sebelah kanan nah selamatnya ini yang sebelah sini ya tuh ya kan kawan-kawan ya oke sampai disini ya kan kawan-kawan ya semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati